Ini adalah kondisi terkini saudara dari gelaran Rakornas Gakumdu di Hotel Syahid Jakarta yang dijadwalkan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bawaslu hari ini menggelar rapat koordinasi nasional untuk mengawal pemilu dan bagaimana gelaran ini akan digelar pada hari ini kita langsung saja menuju ke Hotel Syahid Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Taufik Kriyadi untuk informasi lebih lengkap. Taufik jadi untuk hari ini agenda Rakornas apa saja dan siapa saja yang akan hadir dalam rapat koordinasi hari ini? Paskalis dan juga saudara memang jika kita lihat agenda dari Rakornas Gakumdu atau penegakan hukum terpadu yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Kepolisian Hukum Indonesia dan juga Kejaksaan Agung ini ada tiga agenda utama. Yang pertama adalah nanti akan adanya penandatanganan deklarasi jadi penandatanganan deklarasi ini nantinya akan ditandatangani oleh para peserta pemilihan 2024 baik itu dari peserta kontestasi pemilihan presiden 2024 maupun dari partai politik maksud kami. lalu juga untuk agenda yang kedua nantinya akan ada penandatanganan komitmen netralitas dari TNI Polri untuk menjaga kenetralan dari para anggota TNI Polri dalam penyenggaraan pemilu khususnya dalam masa kampanye di pemilu 2024. Dan untuk agenda yang ketiga saudara adalah nantinya adanya penyampaian komitmen peserta pemilu dalam pergerakan pemilu yang akan disampaikan secara langsung oleh para calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan terkait siapa saja yang akan hadir pada acara RAKORNAS pada hari ini tentunya sudah pasti akan ada dari calon presiden dan juga calon wakil presiden dari pengikut kontestasi pemilihan 2024. Dan tadi saya lihat tadi untuk yang hadir hari ini tadi wakil presiden, wakil calon wakil presiden misalnya nomor 21 Muhammad Iskandar terlihat sudah hadir dan juga untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor 23 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah hadir di sini. Lalu selain ke calon presiden dan juga calon wakil presiden juga ada perwakilan-perwakilan dari partai politik yang mengikuti pemilu 2024. Dan juga terlihat beberapa petinggi dari partai politik sudah hadir di Hotel Green Sahid pada pagi hari ini. Dan selain dari partai politik dan juga calon presiden dan juga calon wakil presiden terlihat juga tadi sudah hadir dari Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Bagja lalu juga dari Kapolri, Jenderal Istosigit Prabowo dan juga dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Dan juga selain itu nantinya juga akan hadir juga Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin. Dan memang saat ini sederhana kurang lebih beberapa saat lagi nantinya acara akan segera dimulai dengan agenda utamanya adalah peneratanganan deklarasi yang dilakukan oleh Capres dan juga calon wakil presiden beserta partai politik peserta pemilu 2024 paskalis. Oke, jadi boleh ditegaskan yang tinggal berarti yang tinggal di nanti untuk Capres-Cawapres adalah kehadiran pasangan Prabowo Gibran dan juga Anies Baswedan? Ya, betul sekali paskalis dan juga sederhana memang yang dinanti adalah pasangan presiden nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Naka Bunung Naka. Dan juga tadi terlihat memang Anies Baswedan tidak bersama dengan Muhammad Iskandar dikarenakan ada, menurut informasi yang kami dapatkan nantinya Anies Baswedan akan hadir di Hotel Green Sahid ini dengan menaiki MRT, cuman maksud kami hari ini kita, eh saat ini memang Anies Baswedan masih belum tiba di Hotel Green Sahid. Dan selebihnya saudara dari pimpinan-pimpinan partai politik khususnya dari Ketua Umum juga kami masih belum lihat ada satu Ketua Umum dan tadi saya baru melintas ada Ketua Umum dari PAN yaitu Azul Kifli Hasan. Dan sejauh ini memang masih menunggu beberapa tokoh ketua-ketua partai politik lainnya untuk hadir sebelum nantinya acara dimulai. Dan seperti yang disiapkan bahwa acara ini nantinya untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu khususnya pada penyelenggaraan kampanye yang mana akan dilakukan pada esok hari, dimulai pada esok hari tanggal 28 November dan akan berlangsung selama 75 hari ke depan sampai dengan 10 Februari 2024. Dan tentunya nantinya dengan tema Gakumdu, pengawal pemilu 2024 yang demokrasis dan bernapa tentunya acara ini dipaksudkan untuk mengawal proses penyelenggaraan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Paskaris. Taufik, kalau tadi Anda sudah jabarkan siapa saja yang hadir, siapa saja yang akan hadir termasuk Ketua-Ketua Umum Partai. Kalau Presiden, apakah dijadwalkan akan hadir dalam rapat koordinasi hari ini? Ya, Paskaris dan juga Saudara memang awalnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan untuk hadir. Namun saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nantinya Presiden Republik Indonesia akan menghadiri acara ini atau tidak. Dikarenakan ada acara di istana Presiden untuk menghadiri beberapa acara pelantikan. Namun saat ini kami masih terus mengonfirmasi kepada pihak penyelenggara, baik itu dari Pak Waslu, Kepolisian Republik Indonesia dan juga Jaksa Agung untuk mengonfirmasi apakah nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri acara ini atau tidak. Namun saat ini kami masih menunggu konfirmasi atas kehadiran dari Presiden Joko Widodo, Paskaris. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan langsung dari gelaran rapat koordinasi yang digelar Bawaslu di Hotel Syahid Jakarta.